Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ketemu lagi bersama kita dan si guru kecil Kita kembali di Maya Senja Malu bertanya sesat di jalan Nah kita sampai santai-santai ya Kita sampai santai-santai Kemarin kan sekarang udah makin kaya jadi semakin santai Makin kaya makin santai Gila emang Halo semuanya Ini ada website yang terbukti menghasilkan uang Gratis tanpa modal Langsung daftar aja linknya di deskripsi Dan ini dia bukti pembayarannya Oke ditunggu ya Kedenggiriji namun sekarang Nah masih masih ya pasti kita liputan atau bertanya tentang kripto ya Tentang kripto ya Episode 2 nih Episode 2 dong Yang belum nonton episode 1 Waduh Tonton langsung Tonton langsung Ya gak rugi kalian Ini tentang haram-haram kripto garansi Bareng bukan Ustadz Karena ngaco Harusnya kapan-kapan ajakin Ustadz nih Tapi masalahnya Ustadznya gak belajar kripto Seharusnya Ustadz ayu bareng-bareng Trading Ustadz ayu Ustadz bareng Biar dapet banyak uang Sejahtera Murid-murid enak Ngajarin Tapi Ustadz sekarang gak senjata lah Kenapa? Ya banyak yang menimba Gak-gak corona lagi Corona lagi Aduh pusing Tandil terus Tandil terus Selamat ya Selamat banyak uangnya ya Maaf ya bukan genok air Yang menjelek-jelek buat kalian Pembalan sehat Terus Lah COVID pun lah cepet-cepet Selesai lah ya Selesai lah ya Tapi kan banyak lah Pedagang-pedagang Pengusaha-pengusaha yang Terdampak ya Terdampak gitu kan Banyak banget lah Banyak banget lah Usahanya jadi merosok Dan tadi juga sebenernya yang nelfon Ya tadi berarti kontesnya salah Ya tadi tuh ada yang nanya Nelfon Ustadz juga gitu Jadi Bentar 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 Ustadz berarti bertanya Oh saya biasa ditanya Tuh Ustadz juga gak mau sesat Gak mau sesat di jalan Jadi Kan Kita percaya adanya takdir Kata si Ustadz tuh Tapi Apakah Pikiran Mempengaruhi kematian Karena misalkan orang Tengah virus Corona nih COVID-19 Dinyatakan positif Setelah dinyatakan positif Terus Masuk Isolasi Setelah masuk Isolasi Apa yang didengarkan Orang meninggal Suara sirine Terus Terus Ya macam-macam Terus Keuangan Drog Keluarga yang lain gimana Istri Ana Segala macam Banyak pikiran Yang bisa jadi Itu mengakibatkan Percepatannya Kematian Karena makin Drog mental Jadi saya jawab Ya memang seperti itu Jadi teman-teman Yang lagi nonton ini nih Jadi Agak menyimpang sedikit Mental harus tetap dijaga Makanya penting Hiburan Itu Hiburan bro Gak usah keluang Gak usah mahal Gitu Cukup tonton Abadu Iya Tonton Mayat senjak Mayat senjak Covid sembuh Covid sembuh Amin Amin Oke Oke Semakanlah Ini bertanya lah ya Biar tidak sesat lagi di jalan Pasti banyak yang bertanya-tanya kemarin juga Di kripto Hmm Ada yang namanya Trading Ya Di trading itu Seberapa besar sih resikonya Di trading Seberapa besar resikonya Itu balik lagi ke Seberapa bagus manajemen resikonya Nah Kebanyakan orang Trading itu ikut-ikutan Sehingga mereka tidak memiliki manajemen resiko yang baik Bahkan tidak memiliki sama sekali manajemen resiko Contohnya Misalkan Contohnya misalkan Abadu Ikut-ikutan Masuk trading Misalkan Beli koin Dogecoin Karena sebelumnya Dogecoin pernah menyentuh 10.900 Lalu turun ke 5.000 Misalkan Abadu ikut-ikutan nih Siapa tahu bisa naik lagi ke 10.000 Ya kan Untungnya kan Itu bisa 100% Wah Biasa kan Akhirnya Abadu masuk Masuk nih Beli Misalkan 10 juta Nah pada saat Di 10 juta Ternyata Si Dogecoinnya Turun nih Jadi 4.700 Lalu Ternyata 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 Turun 5% Berarti 4500 Misalkan Atau 4750 Maka kita harus close Harus berani di close Harus berani rugi 5% Dibanding nanti terus ditahan Jadi harus berani rugi 5% Lalu ambil lagi Beli lagi di harga Bawah Dan itu Pentingnya Bukan cuma punya manajemen Resiko Tapi penting juga Punya teknikal analis Biar kita tahu Kalau lebih rendah dari ini Dia akan kemana Kalau Dia lebih tinggi dari ini Dia akan kemana Gitu lah Jadi kalau ditanya Resikonya gimana Resikonya Sangat 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 Super besar Buat orang-orang yang cuma ikut-ikutan Karena dia gak punya manajemen resiko Jadi Setelah nonton video ini Silahkan miliki manajemen resiko Dan bahkan Manajemen profit juga Jadi Setiap hari Kita mau profit berapa persen Contoh misalkan Saya nulis di sebelah sana Ada serpas Itu Saya menulis profit Cuma 2% doang Dari pembelian Setiap 10 juta Artinya Setiap hari Satu kali trading Saya cuma untung 200 ribu doang Gak boleh lebih Dan itu harus Konsisten disiplin Dan itu yang tidak dimiliki orang Yang ikut-ikutan Gitu lah Berarti Jangan ikut-ikutan Iya Belajar Iya Belajar Belajar bisa tanya-tanya ke kita lah Bisa Di komentar Nanti ditanyakan Di episode-episode berikutnya Saya lagi masih Begok Makanya Tanya Tanya Maya Senja Malu bertanya Sesat Sesat di jalan Kayak konten serem ya Sesat di jalan Ya emang kan tersesat kan serem Wih serem banget bro Tersesat Tersesat Ya kan 50% 60% 70% Bahkan ada satu point Yang minusnya 90% Kayak ATRT 90% Jadi kalo abadu beli 10 juta Uangnya sekarang Sisa 1 juta Sedih Serem Serem banget Nanti ditanya sama Estri Gimana Yang kemarin diinvestasikan Wuh Bakrut Habis Calif Yuk Uat Untungnya Ada si guru Kecil Wih Nopi pun nikmat Nekmat Pak Nekmat lah Aduh Jadi orang kaya kok Nekmat Gila Gila OdeggJ OdeggJ Nah Ada juga pertanyaan Dari kawan-kawan Dari Instagram lu apapunnya dari banyak lah di kita juga ada yang namanya meaning apa sih itu meaning dan bagaimana resikonya oke meaning dan resikonya nah sebenernya kita juga ada konten namanya remind review my wajib tonton wajib tonton itu beda lagi talentnya banyak lah ya talentnya ya kita silahkan tonton masing-masing kalian suka talent yang mana tonton aja oke kita bahas karena ada pertanyaan resiko meaning dan apa itu meaning oke jadi meaning itu sebenernya sebenernya itu sebuah proses validasi setiap transaksi jadi setiap ada ethereum transaksi AA ini mau beli ethereum di indodax atau di orang atau beli aksi atau beli apapun itu ada namanya gas fee ya kan nah gas fee itulah yang dimanfaatkan oleh pada para miner jadi setiap ada transaksi langsung disempat jadi sebenernya gini prosesnya itu kayak kuli meaning itu jadi meaning itu kayak kuli AA mau transfer nih ke si B yuk lewat saya yuk di anterin sama si B calo di anterin sampe nyampe nah gas fee nya bayar makanya harus cepet-cepetan itu juga ada minim 24 jam non-stop resikonya apa? karena 24 jam non-stop maka resikonya adalah jebol bagiannya jebol komputernya kebakar gitu tapi akan hilang kah si koin-koin itu enggak koinnya aman resikonya itu doang kalau meaning PGA jebol harganya mahal ya kan komputer ini saya beli mungkin beberapa bulan yang lalu atau satu tahun yang lalu ya saya lupa itu harganya cuma 11 juta dan sekarang harganya 24 juta ya 24 juta atau 22 juta saya lupa di toko yang sama itu kenapa? karena orang-orang ngeborong buat meaning makanya kalau rusak ya nangis belum juga balik modal udah rusak tapi kalau perawatannya kita pelajari semuanya itu ada yang sampai 5 tahun gak rusak stop 24 jam makanya perawatan perawatan pelajari semuanya memang harus dipelajari makanya kalau mau mempelajari tentang meaning itu masuk ke konten RIMAI RIMAI tonton ya tonton bahasa spesial jadi orang komputernya kalau misalkan gak tahu tentang ketik-ketiknya nanti ada linknya di bawah playlistnya ada di bawah ada Daki ada Benci ada Remind ada Dasi dan ini Maya Sunja Maya Sunja gitu sudah kedap kedip? nombatnya aduh kedap kedip rupanya wah tapi masih bisa dikit lagi nah apakah itu game game ya ada bentuk game game yaitu game aksi game job tribe apakah itu disebut meaning juga? sebenarnya ada beberapa yang memang disebut meaning tapi ada juga beberapa enggak kalau di aksi apakah di aksi itu meaning atau enggak? kayaknya di aksi itu enggak itu dikasih di perusahaan jadi perusahaan ngeluarin namanya koin SLP atau SLP itu setiap itu reward aja reward aja apa bedanya game yang meaning dan game yang enggak? kalau game yang meaning itu menggunakan koneksi kita atau hardware kita untuk digunakan oleh si perusahaan itu meaning lalu kita dibagi hasil sama si perusahaan nah tapi kalau aksi itu murni reward dari perusahaan karena VGA kita tidak berpengaruh gitu jadi kalau misalkan game-game memang ada yang mini kayak bitcoin bunch itu mini karena kalau kita main disana komputer kita digunakan oleh si perusahaan itu untuk mini dan kita diberi bagi hasil kayak gitu nah makanya saya juga masih belum ngerti nih tadi juga ada dua orang datang kesini nyanyainya tentang aksi dua orang tentang aksi bro mau beli aksi katanya tapi gimana itu harus di channel apa harus di konten spesial sih maksudnya karena panjang pembahasannya itu baru dibahas nih channel sagabisa nah tonton sagabisa bro enak biar otaknya agak encet wih hahaha aduh ada yang melambai-lambaikan tangan itu kameranya ternyata udah mau mati udah mau mati dari pagi ini ya dari pagi bikin konten bikin apa gitu iya gantengnya iya orang kaya ganteng kan sih iya aduh udah gak kita pamitan aja ya oke iya cukup lah nanti kita yang belum nonton video yang satu video yang satu dan nanti kalau mau nonton selanjutnya pertanyaan selanjutnya komen aja di sini nanti next time nya di video yang akan datang bakal dibahas bro yoi ya udah kita pamitan saya bakdru ganteng dan andri buriman berbudi dan beriman yaw di maya senja malu tertanya sesat di jalan yow 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 6 7 7 9